Apakah boleh Ustaz bila saya memberikan hadiah ketika dia berulang tahun? Dan hadiah tersebut tidak bertujuan untuk mengenang kisah lama. Tetapi hadiah tersebut bertujuan untuk mengingat Allah SWT. Dan minta doanya semoga di tahun depan saya mampu meminang dia dan menuju kehalalan dan rizu Allah SWT. Yang pertama, ulang tahun itu menandakan umur perempuan itu berkurang. Kenapa harus dirayakan? Dia sedang berkati kepada kematiannya. Kalau orang umur 61, sekarang umur 60 tahun. Ketika dirayakan hari ulang tahun. Maka tidak perlu dan bukan dari Islam. Bukan tradisi dari Indonesia juga. Kalau kita bicara, ini adat, ini budaya. Budaya siapa? Tanya tanggal lahirnya, tidak tahu. Berapa tanggal lahirnya? Itu waktu pesawat Jepang. Jepang, Indonesia. Dia tidak urusan zaman. Karena memang tidak peduli sama ulang tahun ini. Tidak ada tradisi itu. Wallahua, kemudian mudah. Wallahua, yang anak tahu itu budaya dari? Dari barat. Tidak ada, sudah. Kita tidak perlu pakai budaya mereka. Kita pakai budaya mereka. Terus, hadiahnya apa, Ustaz? Kalau mau kasih hadiah buat temannya, kasih hadiah waktu idul fitri. Waktu idul adha. Waktu momentum-momentum yang memang kita disyariatkan untuk berbahagia di sana. Tapi kalau dia mengingat antum kembali kepada masa-masa lalu, jangan. Pada waktu mungkin antum berpacaran, keluar berduaan sama dia. Terus bagaimana, Ustaz? Supaya hubungan ini tetap terikat. Antum datang ke rumahnya. Sampaikan kepada ayahnya. Ketika sampai waktunya, rumah yang pertama anak datangin rumah ini. Insya Allah. Pokoknya jangan pindah. Pindah. Mau datang kemana dia, Jemak? Artinya sampaikan kepada keluarganya bahwasannya memang antum niat. Tapi kalau antum sudah bulat, datang ke orang tuanya. Lama sekarang, nikahnya dua tahun lagi. Jemak. Artinya kalau boleh, boleh Jemak. Kalau diterima, ini gak apa-apa. Mau media lihat, antum mau kuliah, kuliah. Lulus kuliah, pintu ini selalu terbuka buat antum. Kita jadi, ada orang lain melamar, diberikan kepada orang lain. Tapi kalau sudah dilamar, ya sudah selesai. Kalau bisa, akad nikah juga. Sekarang jadi istri anak, tapi anak baru akan masuk ke rumah ini.